PELAJARAN BERHARGA DIPEROLEH CAHYA SUPRIYADY SAAT MENJALANI DEBUT SEBAGAI KIPER PERSIJA KIPER PERSIJA Jakarta, Cahya Supriyadi, menjadi andalan macan kemayoran saat bersuah Madura United FC di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Ini jadi laga sebagai penjaga gawang utama PERSIJA sejak menit pertama setelah musim lalu dirinya sudah tampil pada laga pamungkas saat timnya menang 5-1 atas PSS Sleman. Bermainnya Cahya lantaran keeper utama sekaligus kapten tim, Andritani Ardiasa, mendapat hukuman dari Komisi Disiplin Komdis. Sayangnya, Cahya gagal memberikan kemenangan, mengingat pertandingan itu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Madura United. Hasil minor tersebut menjadi kekalahan kedua bagi tim Ibu Kota selama 8 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Hasil tersebut membuat PERSIJA tetap dengan koleksi 12 poin. Cahya pun sedikit kecewa karena kegagalan dirinya membawa timnya meraih kemenangan di laga tersebut. Dia pun berjanji akan melakukan evaluasi agar nantinya jadi bahan pembelajaran jika kembali dipercaya oleh pelatih Thomas Doll. Tata pelaga selanjutnya lawan Arema FC, PERSIJA GIGI lakukan latihan pemulihan fisik. Tim PERSIJA terlihat melakukan latihan intensif sebagai persiapan menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Arema FC. Kegiatan latihan ini juga terekam dalam sebuah postingan di akun Instagram resmi PERSIJA, menunjukkan komitmen tim dalam menghadapi tantangan mendatang. Dalam postingan tersebut, terlihat bahwa skuad PERSIJA sedang menjalani sesi recovery training usai pertandingan tandang melawan Madura United. Walau mengalami kekalahan, para pemain tampak fokus dan bersemangat dalam latihan, menunjukkan tekad untuk bangkit dan memperbaiki performa tim. Meski sebelumnya menerima hasil yang kurang memuaskan, PERSIJA tetap optimis dan yakin bahwa mereka dapat bangkit dan meraih kemenangan dalam pertandingan selanjutnya melawan Arema FC. Tetap ada tantangan yang harus dihadapi, semangat juang tim tidak pudar, dan mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Ranking klub Liga Indonesia sedunia, PSM tertinggi, PERSIJA Kangkangi Persib. Peringkat klub Liga Indonesia se-ASEAN tengah jadi sorotan. Akun fanspade di Instagram bernama atASEAN, football unggah postingan 20 klub terbaik di ASEAN. Di dalam daftar 20 klub pada unggahan akun fanspade tersebut tidak ada klub persija, persib ataupun persebaya. Hanya terdapat satu klub BRI Liga 1 2023 per 24 yakni PSM Makassar. PSM berada di peringkat ke-19, di atas klub Liga Singapura, Lions City Siler. Unggahan itu sendiri bersumber dari data optaanalis, salah satu laman yang memuat data statistik sepak bola dari seluruh dunia. PSM yang jadi satu-satunya wakil Liga Indonesia se-ASEAN memiliki peringkat ke-2436 dengan rating rata-rata 60,6. Klub lain seperti persija seperti dikutip dari data opta berada di peringkat ke-2818 dengan rating rata-rata 1. Erik Thohir heran ke persija, pemain mau bela timnas Indonesia ditahan, singgung martabat bangsa. Ketua umum PSSI Erik Thohir heran dengan sikap klub persija Jakarta yang menahan-nahan pemainnya bergabung ke timnas Indonesia. Selain persija Jakarta, ternyata PSM Makassar juga ikut menahan-nahan pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia. Dua klub tersebut menahan dan mengabaikan panggilan pemainnya bergabung ke timnas Indonesia U23 untuk berlaga di piala AFF U23-2023. Erik Thohir mengaku heran mengapa dua klub tersebut tidak bangga dengan melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23-2023. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut Mars PSSI sudah jelas. Pemain membela timnas Indonesia itu berbicara soal martabat bangsa, sehingga tak seharusnya ada permasalahan terkait pemanggilan pemain. Mesin gol 4,78 rupiah miliar yang santer ke persija Jakarta hijrah ke Liga Siprus, Jakmania cek sosoknya. Mesin gol berbanderol 4,78 rupiah miliar yang santer pernah dikaitkan dengan persija Jakarta, kini hijrah ke Liga Siprus, Jakmania cek sosoknya berikut ini. Dilansir Tribun World, kom, sosok berlabel 4,78 rupiah miliar yang dimaksud pernah dikaitkan dengan persija Jakarta tak lain adalah Karim Rossi. Seperti diketahui, selepas hengkang dari Dewa United, nama Karim Rossi pernah menjadi sosok yang difavoritkan bakal ke persija Jakarta. Tapi sayang, hingga bursa transfer awal musim 2023 per 2024 resmi ditutup pertanggal 20 Juli tahun 2023, nama Karim Rossi tak kunjung diperkenalkan persija Jakarta. Hingga pada akhirnya, masa depan Karim Rossi sudah terjawab selesai sudah tercatat sebagai pemain dari klub Liga Utama Siprus, Karim Otisapano Polenidion. Dalam kondisi compang camping, derita Arema FC bakal berlanjut di tangan persija Jakarta. Persija Jakarta akan menjadi lawan selanjutnya Arema FC di Pekan ke-9 Liga 1 2023. Pertandingan persija Jakarta vs Arema FC akan digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Jelang menghadapi persija Jakarta, Arema FC masih dalam kondisi compang camping. Arema LFC tak pernah menang di delapan pertandingan yang sudah dilakoni Singoedan di Liga 1 2023. Catatan tak pernah menang di delapanaga ini melampaui catatan buruk Arema di Indonesia Super League ISL musim 2011 per 2012. Dalam delapan laga awal Liga 1 2023 Arema cuma bisa mengumpulkan dua poin saja hasil dari dua kali imbang. Sisanya, enam pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan untuk Arema. Situasi ini memaksa Arema kian terjerembab ke dasar klasemen sementara Liga 1 2023. Persija VS Arema FC main di Stadion Patriot Chandrabaga Minggu, ini catatan pertemuan kedua tim. Persija Jakarta membidik kemenangan di kandang sendiri di pertandingan pekan ke-9 Liga 1 musim 2023 per 2024 akhir pekan ini. Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi Minggu 208 per 2023 mendatang. Setelah kalah di kandang Madur United Persija Jakarta membidik kemenangan di kandang sendiri. Melawan Arema FC, Persija Jakarta terbilang memiliki rekor pertemuan yang cukup baik. Peluang Persija meraih poin penuh di kandang melawan Arema FC cukup besar, pasalnya di sepanjang mswim ini performa Arema FC juga buruk. Arema FC kini berada di posisi juru kunci Liga 1, belum pernah meraih kemenangan dan hanya bisa mengumpulkan 2 poin dari 7 kali pertandingan. Persija Jakarta memiliki waktu yang cukup panjang dalam mempersiapkan diri menghadapi Arema FC. Sampai jumpa di video selanjutnya.